Selamat datang di acara Seminar Nasional Seni Gambar dan Pusaran Teknologi. Hari ini saya, Cantika, yang bakal bertugas sebagai MC. Pertama, saya ucapkan selamat datang dulu nih kepada Bapak Dekan Fakultas Dirupan dan Desain, Bapak Anindio Widito, MSN. Selamat datang, Mas Dito. Lalu ada juga Wakil Dekan Tiga, Mas Nikolas Wila Adi, MSN. Selamat datang, Mas. Selamat siang. Ada lagi nih hari ini Koordinator Peminatan Ilustrasi, selamat datang, Mas Saut Widuk Togatorok, MSN. Sekaligus saya perkenalkan juga untuk narasumbernya, disini sudah ada Mas Triadi Guntur Wiratmo, MSN. Selamat datang, Mas Guntur. Lalu ada Mas Tera Bajaragosa. Mas Tera mungkin belum bergabung ya disini. Keliatannya sedang ada masalah teknis. Lalu ada juga narasumber ketiga kita hari ini, Mas Prasajadi, Herulastiko, dan terakhir ada moderator pada acara seminar hari ini yang sekaligus Kaprodi dari DKV, Mas Bambang Trirahadian, MSN. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Tidak balapan gitu. Lalu bisa juga bertanya melalui kolom chat, jadi tinggal diketik aja pertanyaannya, nanti akan dibacakan. Kita mulai dulu acara hari ini dengan memutarkan Mars IKJ. Silahkan diketahui. Silahkan diketahui. Terima kasih. 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 sama ruang fisik fisik benerannya hukum fisik gitu karena terus juga nantinya juga secara industri sih gue ngerasa bahwa ilustrator itu itu akan lebih menuju ke seniman ketimbang di industrinya, karena industri itu makin kesini bakalan makin sangat otomatis sangat efisien, jadi mungkin nanti gak bakalan butuh orang untuk mengerjakan desain, untuk mengerjakan ilustrasi yang berkaitan dengan brand atau produk massal semua akan sangat otomatis sekali, jadi sekali klik langsung keluar dan efektif misalnya kayak promo untuk untuk sebuah brand dengan karakter tertentu gitu, ya dia kan dengan sekali klik AI-nya akan nyebar dan sangat efisien dan orang yang melihat itu pasti akan beli jadi kedepannya sangat sangat otomatis sekali oke next nah di di era internet ini maksudnya kayak sangat sangat apa ya dalam berkarir itu memang mempermudah untuk kita sebagai individu itu untuk belajar untuk rasa skill karena ini dari next jadi ya misalnya kayak kita bisa langsung bedain misalnya kayak kalau zaman dulu kalau kita mau belajar tuh mesti mesti lewat jalur kampus mesti lewat jalur yang kursus atau untuk jalur akademisi terus di era internet ini kita bisa banget belajar tuh dengan mandiri tinggal tahu keywordnya apa untuk mempelajari apa kita langsung bisa dalam 2 bulan 3 bulan mempelajari skill baru gitu dan kita juga bisa langsung belajar dengan masternya misalnya kita suka Gimli kita tinggal cari aja kelas yang ada Gimli-nya ngajar gitu dan tinggal bayar dan kita bisa langsung belajar dengan dengan master jadi ada kelas-kelas master-kelas yang yang sangat yang kalau dulu tuh pasti bakalan gak mungkin banget gitu kalau di general internet kita sangat jadi memperpendek jarak dan lain-lain next line skill itu juga portfolio juga sangat merubah cara kita untuk membangun portfolio kalau di internet kalau dulu kan portfolio itu ada dimensinya ada ukurannya cm x cm dan ada kilogramnya juga kalau sekarang di era internet portfolio itu ukurannya bukan fisik lagi maksudnya kayak udah digital dengan ukurannya kan megabyte per seks megabyte dan banyak pilihan sekali yang gampang orang untuk melihat sekali klik langsung melihat karya-karya kita di digital ada orang galeri ada social media ada cloud dan ini juga merubah industri di ilustrasinya kalau dulu sangat jarang sekali brand mau mencantumkan nama ilustraturnya dalam karya kolaborasi sekarang dengan adanya social media brand juga memperhitungkan exposure dari ilustraturnya jadi mereka lebih gampang menaruh nama ilustraturnya di sebuah karya kolaborasi karena ada nilai marketingnya juga disitu karena mereka ingin dapat exposure juga dari audiens ilustraturnya di internet ini juga mempermudahkan kita untuk menyebarkan karya kita menyebarkan ideologi kita kalau dulu agak sulit kalau misalnya kita mau menyebarkan secara nasional segala macam harus punya kenalan dengan orang TV atau nyawa billboard nyawa acara TV segala macam terus sekarang pilihannya untuk menyebarkan karya kita sangat dipermudah sekali dengan adanya social media dan konten-konten platform lainnya terus juga kalau kita pengen mengajarkan dengan ini juga sangat mudah sekali dan efisien lagi ya next terus juga dua karya juga internet sangat ngebantu jadi kita jadi punya banyak pilihan untuk menjual karya kalau dulu itu kan kalau kita ini juga pilihan harus ada partnership dengan brand-brand besar kayak penerbitan dengan galeri dan dengan televisi kalau animasi dengan televisi dan itu sangat pilihannya kita jadi sangat kalau untuk untuk hitungan bisnis pilihan kita jadi sangat terbatas sekali jadi kita gak bisa ngatur realty kita karena penerbit udah punya hitung-hitungan sendiri kalau mereka ingin menguntungin sang kreatornya pasti mereka akan bangkrut dan kita juga kayak gak punya pilihan lain dengan adanya internet kita jadi ada kesempatan lebih banyak sekali kita bisa melakukan merchandising sendiri merchandising karya-karya kita sendiri kita bisa jualan dari platform yang ada atau kita juga bisa membuka toko sendiri terus juga ada kalau kita senang bikin-bikin aset-aset banyak sekali aset-aset bank perform yang bisa kita taruh di situ atau kalau kita mengerjakan komisien jadi kita juga ada tempatnya dan kalian kita juga gak terbatas di lokal dan ini bisa sangat internasional sekali karena kalau di internet kan gak ada jarak gak ada sangat borderline sekali jadi semua orang bisa bisa ketemu bisa kontak-kontakan secara langsung dan juga ada kayak kontes platform juga kalau ragin ikutin kontes itu hampir tiap hari di internet selalu ada kontes-kontes yang bisa kita ikutin jadi gak perlu nunggu orang brand bikin kontes atau apa jadi kita bisa nyari sendiri di internet yang pasti ketemu dan kalau ada lagi yang paling baru ini NFT ini juga secara teknologi juga dia mengubah cara orang untuk mengoleksi karya digital jadi sebelumnya itu karya digital kalau orang kolektor pengen koleksi karya digital sangat bingung sekali karena karya digital sangat mudah sekali untuk di copy-paste tapi dengan adanya teknologi blockchains jadi karya digital bisa dibukukan di dalam blockchainsnya jadi walaupun secara filenya masih bisa di copy-paste tapi seenggaknya di karya digital itu sudah terfreeze di blockchains dan itu yang tidak bisa digandain itu akhirnya mempermudah orang lebih perkaya untuk mengkoleksi sehingga karya digital itu sekarang mempunyai value yang sama dengan karya-karya seni konvensional dan ini sangat menarik buat kreator dan kolektor karena mereka juga tidak ada pihak ketiga jadi langsung dipertemukan antara kolektor dan si kreatornya jadi dan bagusnya lagi di NFT ini dia ada sistem royalty jadi kalau misalnya kolektor membeli karya kita dan si kolektor menjual lagi nah si si kreator ini akan selalu dapat realty-nya kalau di konvensional kan seringkali terputus langsung di pembelian pertama si kolektornya beli lagi nah si kreator ini bakalan mendapat apa-apa yang dapat adalah si kolektornya tapi di NFT ini sistemnya itu lo bisa dapat royalty yang yang gak putus jadi kalau selama karya itu terjual lo akan dapat royalty-nya kebanyakan itu sekitar 10% dan 7% sampai 10% walaupun ada yang sampai 25% itu tergantung perform NFT-nya dan pilihan ini apa ya dengan adanya NFT ini kemungkinan kemungkinan aset karya digital itu jadi kayak aset digital yang bisa berbentuk fisik di dunia digital itu sangat mungkin sekali kalau misalnya nonton Ready Player One dimana aset digital itu terasa fisik nah ini NFT ini bisa memudahkan itu juga sebenarnya NFT ini sebenarnya sistem ini sistem kayak sertifikasi sebenarnya karena seni gampang masuk lebih gampang masuk duluan jadi yang masuk duluan itu adalah seni penggunanya nanti bisa sangat beragam sekali untuk sertifikasi untuk surat-surat berharga untuk laporan APBD juga bisa karena dia sistemnya itu gak bisa dimanipulasi jadi hanya bisa ditambah tapi gak ditambah atau dihilangkan tapi gak bisa dimanipulasi gitu next ya itu internet itu sangat sangat mendobrak border jadi kayak kolaborasi lintas negara lintas gender lintas rest sangat mungkin sekali di dalam internet dan dengan sangat mudah juga membangun community seniman atau ilustrator dan dan lain-lain apalagi nanti di internet juga bakalan ada udah ada sih sebenarnya kayak namanya itu metaverse jadi itu adalah sebuah dunia digital jadi kayak semi game dan itu terhubung dengan wallet yang kita punya jadi di internet 3.0 ini segar suratanya terhubung dengan wallet dan kalau kita punya aset-aset digital itu juga akan masuk di dalam wallet itu jadi kalau kita punya metaverse punya tanah lahan di metaverse ini kita bisa mindain aset-aset yang kita punya di wallet itu di lahannya tersebut dan itu feel-nya itu juga akan sangat terasa fisik kalau untuk yang digital natif soalnya juga banyak pertentangan juga kalau yang biasa di konvensional next nah dan teknologi ini juga pada akhirnya sih ngebantu ilustrator untuk menjadi sangat ideal sekali jadi karena nantinya industri itu akan sangat otomatis sekali dan ilustrator akan lebih lebih jadi seniman sifatnya jadi kita bakal bekerja itu tanpa klien tanpa ada ya nggak ada klien terus nggak ada kalau kita ngejual karya kita kita nggak perlu lagi pihak ketiga nggak perlu lagi semakin kurator nggak perlu lagi galeri gitu dan kita sebagai ilustrator juga akan lebih punya banyak waktu dan kebebasan dalam berkreativitas karena ada disitu karena terjadinya ekonomi yang berkelanjutan itu akan menciptakan kita jadi sangat financial freedom gitu jadi kita nggak perlu mikirin lagi duit jadi kita nggak perlu mikirin lagi cara bekerja atau ngurusin revisi-revisi dan karena dan itu akan menciptakan ekonomi kreatif yang apa ya bentuk kreativitas yang baru lagi sih sebagai seniman sebagai ilustrator gitu sekian sih kayaknya gitu aja terima kasih mantap nih thank you banget sharingnya semoga jelas 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 banget tapi banyak yang nggak jelas juga jadi mungkin nanti akan kita tanyakan di sesi tanya-jawab baik terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah ngetahuannya kepada kita untuk kita jadikan makasum sesi tanya-jawab jadi saya saya akan mempersilah tangannya tapi tidak mengangkat tangan begini karena ini kita secara daring jadi sistemnya sistem digital juga jadi angkat tangan digital ada raise hand di situ fiturnya silahkan di klik kemudian nyalakan nyalakan dan silahkan bertanya kepada siapa ditujukan dan pertanyaannya secara singkat disampaikan silahkan Pak Teguh mau bertanya ya iya iya pak iya silahkan silahkan bisa diterima suara saya agak kecil sih kalau di saya mungkin bisa lebih keras atau didekatkan microphone ya terima kasih ya coba yang diberikan pada saya saya tertarik dengan ini pembicara yang pertama tadi masyarakat bahwa bahwa teknologi itu memang kaitannya dengan dengan kita ya terutama jenis ya tapi saya menganggap bahwa teknologi itu sebagai sarana dan paling tidak kita harus bisa menyikapi lebih lebih bijak jadi antara teknologi manual maupun teknologi digital itu bergerak pada pada rananya pada pada value-nya jadi ada yang memang mengutamakan manual dan ada yang mengutamakan digital dan ada kolaborasi dua-duanya jadi saya kira hendaknya kita bercikat bijaksana ada yang menggunakan digital ya silahkan ada yang menggunakan manual ya silahkan dan ada yang menggunakan dua-duanya untuk berkolaborasi silahkan tapi pada kenyataannya memang dunia dunia itu digabungkan suatu contoh misalkan film film yang yang diciptakan oleh Amerika itu menggabungkan antara realitas dengan dengan imajinasi bagaimana kita meledakan sebuah gedung putih hingga terlihat realis itu perlegal kenyataannya gedung putih dibuat dengan cara manual kemudian direkam dengan realis begitu juga dengan komunitas cek air ada ada berdiri sendiri dengan tekniknya menggunakan cek air yang notabene manual jadi kita ya bersikap bijakannya bagaimana menyikapinya terus yang kedua ini kan seni rupa atau desain ini kan terkait dengan sain ya nah kalau kita mengacu pada sain itu bahwa kebenaran itu kan selalu yang terbaru ketika kita menemukan suatu kebenaran baru untuk diimplementasikan kepada masyarakat berarti kebenaran yang lama itu ditinggalkan gitu kita mengacu kebaru misalkan ketika kamera ditemukan menggunakan rekaman kaset begitu teknologi baru menggunakan memori maka kaset ditinggalkan nah terkait dengan hal itu apakah dunia seni itu yang motabene dari sain teori-teori yang lama apakah masih berlaku apakah kita sama mengacu dengan sain saya cenderung yang kedua ini pak pertanyaannya mungkin yang pertama tadi tanggapan aja ya bahwa bahwa dunia dunia seni itu bisa bisa ke manual bisa ke digital tapi teori ini teori dari sain ini apakah berlaku juga untuk seni teori-teorinya saya kira itu aja pak terima kasih baik terima kasih pak teguh pertanyaannya ini mohon maaf kalau di saya jaringannya ini sedang turun jadi tidak stabil tapi saya harap pembicara para sumber menyimak ya pertanyaan dan tanggapan dari pak teguh silahkan ditanggapi siapa dulu mas mas terat atau kang buntur mau menambahkan dulu nanti setelah itu tiga darah sumber bisa ya boleh menambahkan omgo ya mas Beng izin menanggapi terima kasih pertanyaannya pak teguh ya menarik ya memang apa yang disampaikan tanggapannya tadi sebetulnya sama dengan konklusi saya ya jadi memang iya jadi pilihan pak teguh antara yang manual dan digital itu dan sangat mungkin untuk dikolaborasikan gitu dan sekarang pun sudah dilakukan sebetulnya bagaimana kita menggambar secara manual kemudian di scan kemudian diwarnai di coloring gitu ya di komputer dan lain sebagainya jadi memang memang sudah terjadi hal itu mengkolaborasikan antara yang yang manual dan digital tadi dan memang sekali lagi itu pilihan artinya ketika kita masih menyukai atau enjoy dengan yang manual itu juga gak salah kok jadi sampai sekarang pun masih ada dan masih banyak dan masih dihargai yang manual itu walaupun yang digital ini sudah hadir dan sudah apa namanya sudah eksis juga seperti itu jadi memang keduanya itu pilihan makanya saya menyarankan untuk adik-adik mahasiswa temukan path-nya passion-nya ada di mana dan dalami gitu ya jadi kalau sudah menemukan itu kemudian menggali potensinya intens di alat tersebut untuk mengenali karakter dan lain sebagainya curious mencari tahu keinginan tahu yang lebih terhadap alat tersebut dan teknik-tekniknya itu apa saja dengan begitu kita akan jago gitu ya ahli di satu alat itu dan pasti akan dicari nantinya karena kita ahlinya gitu ya seperti itu kalau tadi disampaikan Pak Teguh apakah term di science itu kemudian berlaku di seni begitu saya kira tidak demikian di seni ini memang agak unik jadi kebetulan saya juga lingkungan saya di ITB teknologi science dan teknologi jadi rada istilah sundanya itu mahiwal jadi rada rada aneh ada seni design di teknologi di science dan teknologi nah pola-pola yang tadi disampaikan ini memang bias science bias science kalau menurut saya jadi terutama Newtonian ya Newtonian jadi modernis bahwa yang lalu itu sesuatu yang usang yang perlu ditinggalkan gitu ya hal ini mungkin kemudian terbantahkan dengan science yang baru sih Pak gitu ya dengan adanya kalau di fisika itu ada fisika kuantum sekarang jadi lebih postmodern kalau fisika kuantum ini tidak tidak Newtonian jadi lebih ke arah relatifitasnya Einstein tidak tidak ke wilayah Newton jadi kalau Newton ini lebih modernis gitu progresif linear gitu ya Pak jadi kalau Einstein ini kan relatifitas yang muncul jadi segalanya itu relatif sebetulnya gitu jadi kemudian muncul apa filsafat atau aliran masjab postmodern jadi yang lalu itu juga digali juga begitu sesuatu yang tidak ditinggalkan begitu saja tapi bisa di eksplorasi di kolaborasikan tadi menurut Pak Teguh ya itu bisa sangat terjadi seperti itu jadi di seni juga kan di seni desain itu kan apa breakthrough ya breaking the rule itu itu satu hal yang biasa gitu jadi tidak tidak mengikuti apa namanya formula yang semestinya kalau di sains itu kan formula itu menjadi penting ya rulesnya itu menjadi penting dengan menemukan rumus-rumus dan lain sebagainya tapi kalau di seni dan desain ini kan kita seringkali belajar rules untuk breaking the rules itu sendiri gitu itu yang menarik jadi ya ada ada sangkut pautnya tapi kayaknya tidak tidak terlalu ke arah sana ya tidak terlalu ke arah sains jadi mungkin jawaban saya seperti itu Pak Denggung teman-teman yang lain mungkin bisa menanggapi terima kasih ya terima kasih Kang Guntur silakan Mas Tera ya boleh terima kasih Mas Beng Pak Teguh bisa mendengar suara saya bisa Pak oh ya kalau tadi menambah yang disampaikan Mas Guntur ya memang digital digital manual tradisional itu memang pilihan ya kalau di kampus memang diajarkan supaya mereka mendapat pengetahuan meskipun tadi disampaikan oleh Mas Pras juga kampusnya kan sekarang sudah nyebar nih kampusnya gak harus kampus akademis tapi kampus-kampus masterclass dan lain-lain sekali ahlinya bisa belajar ya betul nah terus kalau menurut saya soal tadi sains itu sama sains pun saya tidak apal Newtonian atau yang lain-lain tapi menurut saya benar tidak harus selalu penemuan yang baru menggagalkan penemuan yang sebelumnya tapi menyempurnakan menurut saya dia juga dia merupakan bentuk penggantian nah itu kalau yang dibicarakan misalnya kemudian sistem penyimpanan magnetik kita kaset kemudian digantikan dengan memori itu menurut saya kembali ke pengertian teknologi tadi ya teknologi dalam pengertian dia sebagai temuan yang memudahkan manusia maupun dalam konteks budayanya dimana tersedia suatu alat dan digunakan secara porsi yang besar oleh bagian anggota sosial tersebut apakah kemudian kaset itu mati karena adanya penemuan baru menurut saya enggak tapi karena adanya promosi adanya penjualan nah itu sudah melemen ke ekonomi kan dan disitu kemudian orang lebih memilih yang praktis dan lebih murah kalau misalnya penemuan baru ini mahal tentunya orang tidak akan cepat-cepat berbondong-bondong ke hal yang baru ke sains yang baru kalau tadi dibicarakan kamera digital misalnya ketika dulu masih awal orang yang enggak pakai banyak tapi ketika semakin murah semakin murah justru sebaliknya yang sains selama kaset atau atau film itu semakin mahal ya orang tentu akan memilih yang lebih murah jadi kembali lagi ke prinsip ekonomi meskipun yang disampaikan teknologi determinism tadi teknologilah yang menentukan perubahan sosial nah menurut saya disitu jadi tidak kemudian meninggalkan yang lama tapi menyempurnakan tentunya secara umum secara general jika kita mempunyai sesuatu yang tidak sempurna tanah kutip ya tapi kemudian ada yang lebih sempurna dan itu terjangkau tentunya kita sebagai pengguna akan memilih hal tersebut memang kemudian lama-kelamaan satu persatu benda-benda tersebut yang ditenggalkan bisa menjadi punah karena enggak ada yang beli enggak ada yang memakai bisa menjadi punah misalnya kita bisa bisa lihat kamera misalnya orang hampir tidak ada yang memakai karena sudah punya HP semua tapi profesional masih ada setelah kemudian telah-telahnya profesional spesialis dan lain-lain tapi kemudian itu menjadi menarik bagaimana kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak sempurna itu menjadi sesuatu yang terus ditekuni dipertahankan tadi yang saya sampaikan di presentasi saya misalnya handbook tattoo tattoo yang masih dengan tradisi manual dari dayak misalnya atau kalau di fotografi masih ada fotografi hitam putih yang dipertahankan dan itu tetap dengan film misalnya entah bagaimana caranya tetap ternyata masih ada orang pabrik-pabrik yang memproduksi film dan itu dipertahankan sehingga misalnya dalam gelaran-gelaran bienal di Yogyakarta atau dalam acara-acara mes 56 membuka pas al abrik foto hitam putih dengan cetak film itu menjadi laris menjadi khusus menjadi hal yang istimewa hal-hal yang tidak sempurna dengan adanya penemuan baru ternyata masih ada pasarnya masih ada kreatifitasnya namun saya disitu kemudian lagi-lagi kembali ke pilihan lagi-lagi kembali ke bagaimana kemudian menghidupkan masing-masing barang benda senjata alat yang kemudian kita pilih itu itu tanggapan saya terima kasih terima kasih Mas Tera saya lanjut ke Mas Pras mau ada yang ditambahkan boleh menjawab pertanyaan silahkan kalau kalau sains ya misalnya kalau sebagai tool itu mungkin enggak ya misalnya kayak kita selalu punya pilihan untuk selalu bolak-balik mau modern tradisional itu kita bisa sebagai seniman bisa eksplorasi banget dan itu jadi alat dan cuma pilihan kita tapi mungkin kalau secara pemikiran gagasan dan komunikasi di dalam sendinya itu mungkin bisa berubah gitu karena kan struktur sosial dan bentukan sosial di kita tuh bergeser bisa bergeser dan bisa berubah mungkin berubahnya di situnya di dalam pemikiran gagasan dan komunikasi di dalam karyanya ketimbang tool kalau tool kan hanya hanya alat hanya untuk dipakai bukan untuk kita ngasihin sesuatu yang yang bentuknya scientific gitu kan enggak gitu sih terima kasih terima kasih mas baik Pak Teguh saya harap itu bisa menjawab ya pertanyaan serta tadi ada tanggapan pada tanggapannya Pak Teguh juga jadi mohon boleh diturunkan itu rise hand-nya disitu agar kami bisa mendeteksi mana saja yang rise hand saya mau membacakan pertanyaan dari Pak Hafid Alibasyah jadi Pak Hafid bertanya mungkin Pak Hafid bisa open mic saja menanyakan langsung agar pertanyaannya bisa tersampaikan dengan jelas saya takut salah tangkap iya Mas Beng terima kasih Mas Beng sebetulnya karena dia harus diketik saya lebih improvisasi daripada kalau saya harus berkata saya harus mengingat lagi apa yang saya ketik tadi tapi bahwa masalah pada pokoknya adalah kampus seni memang berdasar kepada pemindahan perkataan menjadi penggambaran hal visual menjadi perkataan jadi berputar diantara dua itu seperti kita menemukan kata sebetulnya juga dari menemukan bentuk juga dari perkataan yang didokumentasi menjadi sebuah bentuk nah kemudian bentuk bentuk itulah yang kemudian dalam ranah pertukaran komunikasinya diantara berbagai kepentingan kita masuk ke dalam diskusi ini saya merasa tetap aspek komunikasi itu tetap mengedepan seperti tadi disampaikan oleh oleh pembicara yang pertama bahwa bahwa dari carkol pun dari alat pun dari dari hal yang sifatnya kebendaan dia bisa didefinisikan menjadi sesuatu yang memiliki resonansi saya kira ini juga penting dipertahankan adanya sebuah bukan keajaiban tapi memang sebuah yang kita pahami tentang sesuatu sifat materi yang bisa diperkatakan artinya sebuah sifat visual sebuah sifat visual yang berbau resonansi jadi bahwa betul kita merasa berkewajiban mengedepankan aspek autentik atau tadi saya dengar juga bagus bahwa ada auratik jadi sifat-sifat material itu tetap mengatakan sesuatu gitu ya dari barang dan benda yang kasat mata itu sudah bicara sesuatu sebagai fungsi komunikasi saya kira pertanyaan saya di wilayah itu bagaimana kita bagus bersama mensiasati kompleksitas ini atau sesuatu yang ditambah kayakan diperkaya oleh teknologi yang begitu pesat dan memungkinkan segala pengucapan bentuk dengan cepat saya kira percepatan ini memang melayani fungsi desain komunikasi adalah peranan yang memperantarai antara konsumen dengan produsen atau produsen harus membaca bagaimana konsumennya melalui dialektik visual ini aku ingin pertanyakan seperti itu bagaimana peran institusi seni dalam memperantarai hal-hal demikian apakah memang sebuah kepasrahan saja dalam dimensi perniagaan semata atau ada art yang muncul dari sana saya pikir demikian saya enggak tahu siapa ini juga saya mohon maaf kalau jaringan saya agak lau ya jadi beberapa pertanyaan kalimatnya terputus atau bahkan kalimat saya itu juga terputus jadi ini barangkali pertanyaan bisa ditujukan kepada Kang Guntur dan Mas Tera sebagai akademisi karena yang ditanyakan adalah fungsi institusi dalam menyikapi perkembangan zaman yang begitu cepat saya rasa ini bisa sedikit menyangkut dari presentasinya Mas Pras tentang bagaimana kita bisa belajar tanpa masuk ke institusi formal ketika internet sudah membuka semua ruang untuk edukasi silahkan Kang Guntur nanti dilanjutkan oleh Mas Tera atau bisa dibalik Mas Tera dulu silahkan mana saja silahkan monggo siap terima kasih kalau menurut saya memang secara kasat mata yang terjadi tanpa harus menyalahkan siapa-siapa misalnya kalau dicari salahnya banyak nanti misalnya kecenderungan untuk lulus cepat dulu bisa 10 tahun kemudian menjadi 7 tahun kemudian sekarang 5 tahun sudah harus lulus bahkan di tawaran-tawaran MBKM yang baru Merdeka Kampus Belajar itu ada proyek magang dan kemudian satu magang bisa lulus langsung 20 SKS jadi benar-benar di situ diarahkan kepercepatan dan di beberapa diskusi sini di Yogyakarta ini lebih ke seni karena fokusnya waktu itu mengomongin seni seni man seni rupa pasar seni itu waktu itu ditarik kesimpulan bahwa kemudian kampus bukan hanya kampus seni itu arahnya sekarang memang tadi yang disampaikan Pak habis tadi ke perniagaan ke industri jadi lulusan-lulusan ini diharapkan menjadi tenaga-tenaga ahli yang cepat lulus fresh graduate dan kemudian siap bekerja di lapangan kerja yang sesuai benar-benar bahkan ada harus sesuai jadi perkulian-perkulian seni yang tidak punya pasar itu kadang-kadang dipertanyakan karena ada tracer study kerja di bidang itu ya nah itu yang kemudian menjadi tantangan bukan berarti kemudian harus menyalahkan pemerintah terus-menerus atau aturan-aturan yang ada menjadi tantangan bagi kami dalam menghadirkan karya-karya misalnya paling tidak yang menjelang lulus adalah karya tugas akhir dimana itu bisa menjadi spesialisasi si anak si mahasiswa jadi dia tidak kemudian dia harus melihat bagaimana karya itu nanti akan hidup di industri di dunia pasar tapi juga kemudian apa nilai novelty-nya nilai kebaruannya nilai sentuhan unikmu apa misalnya komik komikmu ini bisa gak laku di pasar tapi dengan laku di pasar apa yang kemudian coba dihembuskan meskipun itu sangat sedikit sangat tipis sekali nafas hembusannya itu tapi kira-kira apa yang bisa kamu kenalkan ke dunia industri sana bahwa karya ini berbeda itu yang kemudian ketegangan-ketegangan tersebut yang kami coba pertahankan di teman-teman mahasiswa dan kemudian kelas-kelas yang sangat rigid harus cepat lulus harus itu kemudian juga dijembatani dengan melakukan workshop-workshop di luar kelas ketika ketika sudah tidak lagi sempat main ke seni murni teman-teman desain komunikasi visual dulu bisa bermain sambil santai kemudian bisa mendapat ilmu di situ tapi efek ke kuliah yang lama kalau sekarang hal-hal tersebut transfer ilmu tersebut dilakukan secara di luar kelas tapi dilakukan secara tersistematis bukan hanya sekedar main dolan terus dapat ilmu enggak tapi kemudian coba kita kayaknya menarik nih karya seni cukil atau seni ya cukil misalnya kemudian digunakan untuk karya-karya desain komunikasi visual atau etsa misalnya yang tidak didapatkan di dunia DKV kedepannya kemudian ternyata ada lulusan DKV desain yang malah fokus ke etsa bukan berarti merebut pasar jurusan sebelah tapi tidak tapi kemudian dia menjadi spesialisasi ketika dia diundang oleh tadi ini sudah menambah tadi yang disampaikan Mas Pras dia sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan dia tidak lagi hidup di ikut industri tapi industri membutuhkan dia oh kamu yang mengejarkan ini etsa ya untuk kebutuhan-kebutuhan otomotif ya itu kemudian menjadi ceruk pasar yang menarik terus mau gak mau memang harus menjaga ketegangan tersebut harus cepat lulus harus bisa terserah pasar tapi juga harus menilai yang unik tetapi juga kalau di di pembicaraan mau gak mau dihubungkan dengan materinya Mas Pras tadi kelebihan institusi adalah bisa memberikan ijazah nah itu yang tidak bisa diberikan oleh pihak lain masterclass mungkin ada ijazah workshop kursus ada ijazah tapi ijazahnya apakah diakui gitu kan diakui tapi kemudian ketika terbukti misalnya ketika industri membutuhkan lawangan tetap yang ditanyakan kok ijazah ijazah yang S1 misalnya atau D3 dari suatu institusi formal disitu kemudian masih ada hubungan-hubungan yang terlihat tidak semuanya kemudian bisa dilakukan secara non-formal tapi itu juga tidak untuk kemungkinan non-formal dengan sertifikasi kedepannya yang katanya sedang digadang-gadang ada sertifikasi desainer seniman apakah itu juga suatu hal yang positif untuk dunia akademisi atau sebaliknya itu di pertanyaan selanjutnya sebenarnya tapi kita lihat semoga itu bisa menjadi penyumbang hal yang positif karena dengan hal tersebut menyertifikasi seseorang untuk lebih tadi ya qualified dalam bidangnya begitu yang mungkin bisa saya tanggapi Mas Beng Pak Harith baik terima kasih Mas Tera saya lanjut ke Kang Guntur ini persoalan kursi sekarang pertanyaan semua orang tentang institusi silahkan baik terima kasih mungkin sebelumnya sebelum ke apa namanya institusi saya menanggapi tadi soal aspek komunikasi dari Pak Harith tadi memang memang menarik dan memang penting menurut saya Pak Harith saya sepakat dengan Pak Harith bahwa kita sebagai seorang visual storyteller begitu ya seniman desainer illustrator apapun itu memang harus menyadari dari awal harus disadarkan soal resonansi visual tadi bagaimana sifat dari materi tadi ternyata juga mewujud dalam bentuk kualitas visual membangun kualitas visual tertentu dan membawa pesan juga ternyata seperti itu jadi itu hal yang menarik dan bisa dikaji lebih lanjut hal-hal seperti itu menarik untuk diteliti kemudian dieksplorasi untuk institusi saya kira memang dengan program baru dari pemerintah soal MBKM ini memang ada yang mensinyalir kalau arahnya ke ini ya ke arah industri gitu ya digiring ke sana seolah-olah kita itu ini skrup industri jadi kalau saya sendiri melihatnya bisa kita belokkan tidak ke arah sana tapi MBKM ini adalah ruang-ruang kolaborasi untuk mendapat masukan dari lintas disiplin lintas ilmu dan lain sebagainya karena di kami kelas-kelas dibuka itu kemudian juga misalnya kelasnya Pak Pindi yang saya sampaikan tadi itu diikuti juga oleh siswa antropologi dan lain sebagainya jadi jadi cross inilah cross disiplin gitu multidisiplin itu terjadi arahnya ke sana kita belokan ke sana lah kalaupun memang tujuannya misalnya apa diarahkan menjadi skrup dari industri seperti itu nah yang menarik sebetulnya kalau kita lihat sekolah-sekolah seni dan desain di luar itu bisa kita pilih dalam dua klasifikasi yang pertama adalah kita menyebutnya atau di Amerika kalau paling jelas itu disebutnya adalah portfolio school sekolah portfolio dan kemudian adalah yang kedua research school jadi memang sudah dibedakan yang pertama itu yang saya sampaikan tadi portfolio school ini memang ngejarnya ke arah sana mereka di apa namanya di asah atau dididik untuk skillful dan kemudian menghasilkan portfolio-portofolio yang kualifikasi lulusannya itu langsung ke industri sekolah-sekolah seperti ini bisa kita lihat afiliasi internship-nya jadi misalnya gini misalnya Cal Art California Art Institute disitu afiliasi untuk magangnya internship-nya itu dengan Disney wah ini pasti jurusan animasinya bagus gitu jadi seperti itu dan hal itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang kedua jenisnya yang saya sampaikan tadi research school itu berbeda sama sekali jadi memang ada dua tipe sebetulnya sekolah itu nah kalau kemudian ini diarahkan semua di apa namanya dikategorisasikan hanya sebagai portfolio school nah ini yang salah artinya memang tadi Pak Hafid kan menyampaikan bahwa enggak gitu juga artinya eksplorasi eksperimentasi ini kan marwah yang harus kita pegang di wilayah akademis itu yang perlu kita tetap pertahankan bahwa di dunia akademis ini memang memang wilayahnya di situ tidak melulu untuk mengikuti keinginan industri harus seperti ini tentunya hal itu juga penting karena itu juga akan membangun ekosistem tersendiri untuk dunia praktisnya tetapi di satu sisi juga teori-teori pengembangan keilmuan eksperimentasi dan riset itu juga penting kedua hal ini sepertinya memang harus balance di kita jadi saya harapkan sekolah-sekolah seni desain di Indonesia itu bisa memposisikan dirinya dalam dua kategorisasi ini mau ke wilayah yang mana jadi mau ke portfolio school atau ke research school keduanya itu bisa sangat bisa dan sangat mungkin untuk dikembangkan contoh yang paling beken itu di Amerika itu Rhode Island School of Design itu research school jadi ilustrasinya itu eksperimentasi untuk menghadirkan atau menciptakan ruang-ruang baru kemungkinan-kemungkinan baru seperti itu jadi untuk tipografinya juga demikian jadi arahnya ke sana nanti bentuknya adalah jurnal-jurnal juga seperti itu nah yang satu sisi ini memang sekolah yang sifatnya portfolio school jadi hasil akhirnya mereka adalah mempunyai atau memiliki portfolio yang sangat bagus ya yang sangat bisa diterima oleh industri itu sendiri seperti itu jadi mungkin itu Pak Hafid yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih kakak Guncur clear sekali saya rasanya dari kedua narasumber ini tapi saya masih kasih kesempatan Mas Pras mau menanggapi atau ikut menjawab sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya silahkan lanjut jadi khusus dari Evelyn Gozali pasti tahu ya beliau bertanya kalau memang sudah ada percampuran antara manual dan digital apakah masih perlu dibedakan kategorinya seperti yang ada di peraturan perbukuan yang sudah disahkan terdapat plasifikasi manual dan digital dan sayangnya itu tidak bisa diminta untuk diubah nah gitu jadi masih perlu tidak sih pengkategorian manual dan secara terima kasih ya langsung saya jawab aja ya Mas Bang baik terima kasih atas pertanyaannya rekan saya teman saya yang apa malang melintang di dunia buku anak Evelyn ya ini sebetulnya agak susah menjawabnya ya karena ada unsur politically correct politis sifatnya jadi tergantung apa namanya kebutuhan sih sebetulnya kalau saya sendiri sih cenderung lebih cair bisa lebih cair tapi memang pengkategorisasian itu memudahkan memudahkan untuk memetakan mengklasifikasikan dan lain sebagainya jadi hal itu dibutuhkan juga gitu ya kalau mungkin bisa diwadahi mungkin juga sifatnya tadi ya mix media tapi mix media ini terlanjur cenderung di apa namanya ditafsirkan bahwa itu masuk di wilayah yang manual gitu kalau kita lihat buku-buku ini ya teknik begitu mix media itu lebih cenderung ke yang manual tadi bagaimana antara yang web media dikombinasikan atau dikolaborasikan dengan dry media dan lain sebagainya seperti itu itu ada di wilayah mix media pencampuran antara media satu dengan media yang lain gitu tapi kalau terminologi dan pengistilahan itu dipakai gitu dan bisa diterima sih ya boleh saja artinya memang ini lebih politis sifatnya lebih sifatnya konsensus bersama bagaimana baiknya kalau yang pastinya sih enggak ada istilah-istilah seperti itu kan sebetulnya juga konsensus bersama konvensi kita bisa rembuk begitu rembuk bersama dan kita putuskan kalau saya secara pribadi lebih cair lebih 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 lus untuk pengistilahan pengistilahan seperti itu tetapi memang dalam konteks teori konteks akademis seperti itu itu dibutuhkan pager-pager yang jelas begitu ya seperti itu jawaban saya terima kasih ya terima kasih Kang Guntur di sini di chat saya baca ada pendapat atau tanggapan dari Bang Karna Mustakim saya minta beliau aja untuk open mic saja Bang Karna bersediakan oh saya cuma ini cuma ini aja apa gak ada pertanyaan sih cuma cerita aja kalau kita kan tadi judulnya ada teknologi kali ya terima kasih ya Bang ya jadi kalau teknologi sih kemarin sempat nemu ya ada udah ada robot yang bisa gambar mural gitu jadi saya tanya sama temen yang punya apa apa itu namanya sekarang digital printing itu gimana tuh wah dia bilang yang susah itu kalibrasinya gitu jadi sekarang mesin robot pun ya mulailah orang-orang ya sekarang kan kita lihat ada robot yang udah bisa salto ya Houston apa itu yang bisa bisa salto jadi mungkin ya seperti kita melakukan ini kan extension of man gitu ya mungkin di kedepannya teknik itu bisa dipelajari bisa dibikin algoritmanya jadi AI ya robot bisa meniru ya tetap manusia itu penemu nah tapi yang kemudian robot itu bisa dipasang chip dia bisa mirip mungkin itu tantangan tantangan menarik juga gitu karena kalau chat air tadi diceritakan ya ada sekarang efek dari Apple ya itu pakai apa iPad gitu kan udah meniru chat tumpahan chat airnya itu mirip sekali gitu tapi kan tetap godaan godaan dari yang apa yang tradisional gitu itu tetap ada jadi orang teman-teman yang yang bekerja outsource itu sebagai digital illustrator ya mereka tetap aja melukis ada di kanvas jadi kayaknya dua dunia ini bukan bersaingnya tapi masing-masing jadi revasion kembali gitu itu aja sih mungkin saya hanya berpendapat terima kasih baik-baik bang karena terima kasih sekali itu melengkapi dari apa yang kita diskusikan di sini sebelum saya mendapatkan pertanyaan baru saya ingin satu satu hal tentang definisi tadi mas Tera sempat menyampaikan ada yang menyebut dengan istilah manual ada yang menyebut dengan istilah tradisional dan ini kan memang menjadi satu dikotomi baru juga kita bicara manual dan digital manual sendiri didikotomikan dengan tradisional gitu nah mana sebetulnya yang teruncuk tentang istilah apakah manual atau tradisional atau bahkan tadi ada yang menyebut konvensional silahkan yang mau menjawab ini pancingan saja sambil kita menunggu yang berikutnya terima kasih mas peng kalau saya ini kan berdasarkan pengalaman ya apa namanya ketika generasi apakah bisa didengar suara saya ketika generasi saya yang masuk kuliah akhir 90-an kemudian ketika awal kuliah pun belum mengenal komputer gitu ya photoshop aja diberikan di tengah-tengah itu kan itu kan seolah-olah manual itu adalah lawannya digital manual lalu digital tapi sekarang bertemu mahasiswa sekarang yang mereka sebut adalah tradi tradi gitu jadi ini sebenarnya bukan istilah yang bagus belum bagus tapi saya dengar dari pemakaian yang sering dilang-ulang kemudian juga lawangan-lawangan yang di-share di facebook di whatsapp juga diputuhkan yang bisa menggambar tradi maupun digi sudah disingkat tradi ini apa sih tradisional ternyata merujuk pada alat-alat yang dianggap tradisional sedangkan alat alat yang digital ini tablet ini dianggap sebagai sesuatu yang digital nah itu yang kemudian juga menjadi istilah itu menurut saya mulai muncul ketika alat tablet alat-alat stilus itu meniru bentuk meniru bentuk alat apa namanya manual gitu ya sehingga loh bingung ini kan akhirnya bingung ini juga manual mano kan tangan artinya kan saya ingat lagunya apa down set tuh sangri di mano darah di tangan jadi oh mano itu nyata tangan manual kan pegangan manual bug gitu kan pegangan jadi menurut saya kemudian oh ya benar juga ketika anak-anak mahasiswa sekarang teman-teman sekarang itu menamainya tradisional dan digital karena kemudian dilihat lebih kepada alat yang dipakai meskipun kalau kita ingat sabak dan grip bentuknya tablet sekarang ya sangat mengikuti itu sangat mirip pensil untuk stilusnya tabletnya mirip dengan sabak gitu kan dan itu menurut saya harus tadi disampaikan mas Buntur regulasinya bagaimana apakah kemudian akan diregulasikan untuk nanti memudahkan lagi-lagi ke arah industri ke arah mencari kerja ke arah tadi penerbitan buku mana yang disebut tadi Mbak tadi ngomong sudah 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 belur kan batasnya karena sama-sama dikerjakan secara manual dengan tangan tapi satunya digital satunya media kertas kenapa tidak disebut kertas dan itu kan harus membuat regulasi istilah-istilah yang tepat menurut saya ketika ini nanti diflorkan kepada publik menurut saya harus melibatkan akademisi yang memang paham bidangnya sehingga aturan itu menjadi sesuatu yang istilahnya tidak hanya istilah pasaran yang kemudian menjadi baku tapi memang benar-benar istilah pasaran yang menjadi baku dan digunakan lagi kembali di pasar tersebut di dunia tapi disampaikan mas pas dunia sosialnya kultural konteksnya dia benar gitu gitu mas terima kasih kan guntur ini karena katanya harus akademisi ini yang perlu musikkan kita bagian dari itu ya silahkan ya ya tadi cukup jelas juga sudah disampaikan mas Tera ya jadi memang pertama memang nantinya harus melibatkan orang yang kompeten untuk apa namanya merumuskannya ya merumuskannya dalam konteks yang benar begitu ya seperti itu terutama ilmu bahasa ya di dalam dalam hal ini ya saya kira memang agak sumir ya karena tradisional itu bisa di apa namanya dilawankan atau diversuskan dengan yang modern misalnya seperti itu ya jadi itu kan bisa satu masa begitu bukan satu unjuk kerja begitu ya kalau yang unjuk kerja ini kan kalau saya melihatnya itu yang manual kemudian seperti yang saya sampaikan tadi di presentasi ada yang manual ada yang mechanical dan ada yang digital kalau itu unjuk kerjanya gitu nah kalau tradisional itu kan bisa bisa apa satu satu gaya ya satu kurun waktu dan lain sebagainya gitu agak sumir ke sana kalau menurut saya ya tapi sekali lagi ini memang harus didiskusikan lebih lanjut ya dan orang-orang yang kompeten di bidang ini harus diribatkan untuk untuk mendudukkan dengan benar ya di konteksnya sebutannya seperti apa dan nanti harus harus di apa namanya diputuskan bersama ya secara konsensus istilahnya apa sih yang benar gitu ya ya seperti itu kalau kalau saya sih gak mau ambil pusing soal itu ya soal itu asal kita tahu apa yang kita maksud gitu ya tapi kalau sekali lagi kalau saya pribadi ya itu kalau disejajarkan lebih apple to apple itu lebih ke manual mechanical kemudian digital gitu kalau dalam 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 konteks ini begitu ya tapi itu juga masih debatable gitu ya masih bisa diperdebatkan lebih lanjut seperti yang sampaikan mas Tera tadi ya oh ternyata mano itu tangan dan itu juga bisa ditafsir nah itu yang masalah memang tafsir-tafsiran itu kan yang yang menjadikan masalah ya seperti kitab suci juga yang menjadikan masalah kan bukan kitabnya tapi tafsirnya ini saya ditafsir kemana aja gitu ini saya kira itu Mas Beng terima kasih ya baik ya karena waktu juga sudah sampai di akhir ya tapi saya ingin mendapat satu statement barangkali dari Mas Pras seljadi mana yang benar-benar kamu manual apa tradisional yang biasa menyebabkan di kawangan orang-orang NFT itu silahkan Mas Pras kalau di di NFT udah udah gak ituin masalah itunya lagi sih istilah dalam teknisnya sih jadi lebih kenderung untuk melihat value artnya kalau udah istilah-istilah itu udah udah beda-beda istilah lagi kalau di NFT NFT itu ada profile picture generatif dan utility saya udah 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 gak maksudnya emang karena pada akhirnya digital gitu jadi semuanya itu adalah digital art jadi kalau untuk manual dan untuk manual dan itu nanti itu diserahkan ke alihnya aja nanti kita tinggal ngikutin oke oke jadi sudah meninggalkan wacana itu ya saya memang kenapa ini jadi pertanyaan karena ketika modernisme datang kan kita membandingkan dengan tradisional yang namanya tradisional itu kan cantik tatah gitu ya menyungging dan lain-lain nah sekarang rasanya pakai kuas sudah dibilang tradisional jadi kenapa kurbanya kita yang menggunakan kuas ini memang ini menarik baik saya mohon maaf sekali kalau perbincangan kita ini harus dibatasi oleh waktu sebenarnya ini banyak yang tentu-tentas membicarakan mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk di spesifik nanti ya membicarakan tentang dunia ilustrasi silahkan silahkan siapa yang mau nambahin saya kayak tool itu ya tool itu kan pada akhirnya cuma tool gitu misalnya kayak itu gak gak bikin kita jadi jadi purba atau jadi kuno dan segala makin harusnya ya semua itu ya semua itu juga hasil-hasil dari teknologi dan itu cuma perantara aja dalam berkarya dalam berkomunikasi jangan sampai alat-alat bikin kita merasa puno juga merasa tertinggal yang tradisional dan yang itu kan belum tentu gak tertinggal bisa jadi dia malah lebih lebih konsektual di zaman sekarang kan trend itu kan terus muter teknologi juga terus berputar siap baik terima kasih ya itu dia saya rasa kita memang terbatas kelewat kemudahan bisa disempurnakan di diskusi-diskusi yang lain atau barangkali kita ada kesempatan lagi untuk membuat diskusi yang sejalan dengan pemikiran ini sehingga ini terus diperkinjamkan karena ini hal-hal yang kita jalani sekarang saya juga tidak akan menyimpulkan banyak saya rasa akan dimaksudkan oleh para dengan baik tentang mulai dari pencarakan definisi satu hal saya ingin sampaikan tadi menyebutkan seni gambar itu sebetulnya bawaan dari ketika para penggambar itu memamerkan karyanya di tahun 95 yaitu ada Pak Pringka ada Pak Prianto S ada Pak Wagiono jadi mereka menggunakan terminologi seni gambar nah ini kemudian hilang tergantikan dengan ilustrasi padahal seni gambar ini hal yang yang sebetulnya bisa tadi kalau Pras tadi bilang ada kecenderungan bahwa ilustrator nanti akan dekat menjadi seniman dia tidak lagi naratif karena yang dipelajari dalam ilustrasi sudah digantikan oleh app bikin kartu bikin bisa lebih cepat tapi pendekatan itu saya rasa kita bisa menggunakan istilah ini sehingga lebih lebih apa lebih ada apa bukan definisi tapi sebagai pagar untuk menyatakan diri untuk mengaktualisasi diri apa yang kita lakukan baik kemudian ya value tadi penting juga disampaikan ya arwah ratif itu masih menjadi persoalan itu masih menjadi daya 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 juang setiap penggambar saya melakukan karya demikian saja pertemuan ini saya tidak bisa sudah selesai dan terima kasih kepada Kang Guntur Mas Tera Mas Pras atas semua menggugah kita dan membawa kita kepada pemikiran pemikiran yang baru yang kita jalani sekarang barangkali itu menjadi satu panduan satu lentera dalam kebingungan kita dalam dunia yang sedang bercampur baru ini oke waktu saya kembalikan ke MC silahkan Mbak Cantik terima kasih Mas Beng untuk sektor silahkan untuk Mas Niko kalau ingin memberikan sepata dua kata bagi sumber Bacanti tadi suaranya keputus oh iya kurang jelas bisa diulangi suaranya keputus ya mungkin untuk apa namanya Mas Niko selaku Wadek bisa memberikan sepata dua patah kata bagi para narasumber silahkan oke baik terima kasih kepada DKV yang sudah menjalankan acara seminar ini untuk ketiga narasumber tadi itu keren-keren bagus-bagus dari Mas Tera Mas Kang Guntur Mas Pras bagaimana acara ini diharapkan kita dapat mengambil pelajaran dari ilmu yang mereka bagikan kepada kita semua bagaimana memandang perkembangan teknologi dengan aktivitas mereka baik semoga sediman atau ilustrator mampu sebagai termisi temanya itu pas dengan apa yang sudah disampaikan tadi seni gambar dengan pusaran teknologi untuk itu seminar ini nanti akan terus diselenggarakan karena ini sudah menjadi agenda fakultas kita nanti sampai ketemu tahun depan di acara seminar pusaran urban yang kedua terima kasih selamat sore terima kasih mas nico sekarang kita mulai masuk ke acara penyerahan kenangan secara simbolis untuk narasumber pertama mungkin bisa diserahkan oleh mas nico selaku wakil dekan 3 saya menerima ya oke baik ya baik terima kasih Kang Guntur ini ada sertifikat dari kami dari fakultas serupa dan desain mohon kiranya bisa diterima sekali lagi terima kasih sama-sama Pak Pak Niko terima kasih atas sertifikatnya semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi amin terima kasih Kang Guntur baik untuk penyerahan kenangan-kenangan kepada narasumber 2 bisa diwakilkan oleh Kapro di desk mas Beng silahkan mas Beng oke ya Pak Niko Mas Tera terima kasih sudah sharing disini mohon diterima sertifikat virtual ini dan semoga ini value-nya sama semoga auranya juga sama karena yang teman-teman sebarkan itu melekat di memori setiap audiens yang datang mungkin juga karena ini direkam di youtube jadi orang bisa melihat kembali terima kasih terima kasih mas Beng dan teman-teman di IKJ mas yang lain-lain saya terima sertifikatnya terima kasih yang terakhir untuk mas Pras bisa diserahkan melalui koordinator peminatan ilustrasi mas saud minduk silahkan mas terima kasih Mbak Cantika ya kepada mas Prasajadi Heru Lastiko saya mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih untuk ilmunya yang sudah dibagikan pada siang hari ini ya sama dengan dua sertifikat sebelumnya ini digital tapi namanya tetap ditulis secara tradisional tetap diketik jadi tidak hilang begitu kira-kira mas Prasajadi terima kasih banyak semoga sertifikat ini bisa diterima ya terima kasih terima kasih semuanya baik untuk sekedar info untuk para peserta bisa mengisi link absen yang sudah di-share di kolom chat mungkin nanti bisa di-share lagi karena mungkin ada yang baru bergabung juga jadi belum melihat linknya sebelum kita tutup acara hari ini kita akan adakan sesi foto bersama dulu jadi untuk para peserta silakan kita semua nyalakan kameranya jadi kita bisa foto bersama kepada IT supportnya silakan untuk memandu sesi ini oke baik kameranya mohon diaktifkan karena ini ada empat halaman halaman jadinya kita akan empat kali ya oke siap semuanya yang pertama oke 1 2 3 oke kita berikutnya sudah aktif semua siap 1 2 3 baik kita yang berikutnya yang ketiga oke siap 1 2 3 dan yang terakhir oke siap 1 2 3 oke itu saja yang terakhir sudah semua silakan untuk baca antik terima kasih mas Norman kali lagi saya ucapkan terima kasih bagi semua yang telah hadir di acara seminar nasional ini hari ini sangat menarik pembahasannya dan diskusinya terima kasih juga untuk para nar sumber Kang Guntur terima kasih mas Tera juga terima kasih tadi saya belum sempat menyapa lalu untuk naspras juga terima kasih untuk moderator mas Beng dan mas Tiko sudah hadir di acara ini semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan selalu jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih Kang Guntur terima kasih mas terima kasih mas Haji terima kasih mas Tera mas Guntur mas salam kenal mas terima kasih ya